SINETRON CANTIK Netron cantik Amanda Manopo sedang santer menjadi perbincangan warga net karena kisah cinlocknya dengan Evan Sander. Di tengah panasnya berita itu, Amanda Manopo membocorkan sedikit mengenai kisah dari drama seri sinetron, Ikatan Cinta, yang menjadi favorit hampir semua emak kemak di Indonesia. Namun jika benar bocoran dari Amanda Manopo, maka para emak kemak harus siap-siap meneteskan air mata yang deras. Meski menjadi sinetron favorit, Ikatan Cinta juga tak lepas dari kecacatan soal jalan cerita yang disajikan. Bahkan banyak yang menjadi ledekan dan mim di sosial media. Seolah sudah tahu akan berakhir, para netizen juga ramai menantikan seperti apa jalan cerita terakhir dari sinetron ini. Apakah gantung? Berakhir bahagia? Atau berlanjut ke season 2? Melihat dari laman Instagram Amanda Manopo, nampaknya Ikatan Cinta memiliki kemungkinan besar akan tamat di episode ke-400. Amanda Manopo pun menceritakan jika Ikatan Cinta akan tamat dengan cerita yang gantung dan bakal memancing emosi penonton. Dari cerita tersebut, gantung, besar kemungkinan akan muncul Ikatan Cinta season 2 yang juga sempat disampaikan oleh Arya Saloka. Manajer Amanda Manopo menyebut kalau kontraknya bersama Ikatan Cinta masih sangat panjang dan bahkan ia sempat menyebut kalau akan berlanjut hingga seribu episode. Bak nonton aja! Kontraknya seribu Epsiot bakek alias 3 THN lagi mbak, kata manajer Amanda Manopo. Di sisi lain pasangan Amanda Manopo, Arya Saloka malah sempat menyatakan jika ia siap mundur jika sinetron Ikatan Cinta lanjut hingga seribu episode. Arya Saloka berpendapat bila sinetron dengan jumlah episode yang terlalu panjang malah akan merusak jalan cerita. Kalau gue gak mau mengamini, jika berlanjut hingga seribu episode, karena cerita pasti udah ngacau. Dan sebelum sampai sana, mending gue minta keluar dulu, ucap Arya Saloka. Secara terbuka Arya Saloka juga menyampaikan keputusannya untuk mundur meski sinetron Ikatan Cinta belum tamat meski belum ada isyarat untuk pamit. Pikiran Rakyat.com jadi bagaimana menurut Anda? Pikiran Rakyat.com jadi bagaimana menurut Anda? Pikiran Rakyat.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih.